Intro Intro Selamat malamiona Nd M. Ayu Halo Saya mau menanyakan soal Ruben dan Sarwenda Bercerai, benarkah sengaja cerai Atau sebagai cara terhindar dari serangan gaib Kita akan melihat ya Apakah betul beliau ini bercerai karena hal gaib Tidak Tidak ada kaitannya dengan gaib Tapi disini ada kaitannya dengan permasalahan finansial Kalau aku lihat disini permasalahannya masalah finansial Mengapa pasca bercerai mereka justru akrab lagi? Kalau dilihat dari energinya Pasca bercerai kemudian mereka akrab lagi Ya karena disini kan satu ada anak ya Ada anak dan disini juga ada gosip-gosip yang sebelumnya Sangter ya Dan ini juga yang membuat kisru dalam rumah tangganya Kemudian daripada nantinya menambah fitnah Maka mereka berdua memutuskan untuk Supaya keadaannya tenang Maka mereka memutuskan untuk Sementara waktu berpisah Pada akhirnya ini jalan yang terbaik Agar gosip-gosip tersebut juga Apa namanya meredah Kan kita sudah tahu beberapa momen juga Disini sudah mulai meredah gosipnya Kemudian juga yang terkait dengan berita tersebut juga Sudah mulai meredah Jadi ini memang cara yang terbaik Dan ini adalah keputusan mereka berdua Untuk memutuskan berpisah Dan pada akhirnya mereka akan baik-baik saja Sampai dengan gosip ini meredah Nah mungkin kan mereka kembali bersama lagi nih Kalau untuk kembalinya mereka bersama Aku melihat karena satu sama lain Masih ada perasaan sayang Kemudian juga mereka berdua juga punya buah hati ya Biar bagaimanapun keadaannya Mereka masih satu keluarga Jadi mereka juga walaupun sekarang berpisah Masih ya saling support satu sama lain Bahkan ada kemungkinan juga Ya itu tadi ya Dalam perceraian juga Bukan berarti mereka tidak bersama Tapi mereka bersama Jadi ada kemungkinan mereka Suatu ketika nanti akan bersama kembali Nah ini saya mau menanyakan sedikit Tentang aura nih Pasca Ruben bercerai Yang saya lihat tuh Auranya tuh sumringah sekali Ceria Beda banget sewaktu Aura cerianya beliau ini Aku bilang dikaitkan dengan beban yang sudah ya Bebannya sudah meredah Itu tadi ya Ada berita-berita yang memang dikaitkan dengan adanya Isu tentang adanya kedekatan seorang istri ini Dengan seseorang ya Dengan seseorang yang memang heboh Sempat heboh dan menjadi hujatan Maka disini juga aura sumringahnya disini Setidaknya beban ini sudah terlampauin ya Sudah-sudah dilewati masa-masa itu Kemudian mereka akhirnya sudah tidak memiliki beban ya Terutama bagi artis tersebut Tidak memiliki beban Dan juga dalam keadaan bingung Mana yang harus dipercaya Pada akhirnya Itu tadi Keputusan untuk hidup berpisah Kemudian namun masih bisa bersama Ini juga yang akan bisa meredakan Suatu permasalahan ya Suatu permasalahan yang memang Menjadi pelik bagi mereka Karena disini juga Yang namanya beritanya Sangking santernya beritanya Maka itu juga Menjadi permasalahan besar Dalam bisnis ya Ada kaitannya dengan bisnis Sebenarnya Itu aja Ya tapi saya selalu melah-melah ya Melihat Ruben itu lebih sehat Pas kacerai Benar gak? Karena serangan gaibnya Seketika berhenti Kalau mengenai serangan gaibnya Seketika aku bilang Kalau untuk serangan gaib itu Masih ada ya Masih ada bertubi-tubi ya Tapi disini yang paling Aku lihat Seorang beliau ini Tidak pernah apa ya Tidak pernah putus untuk berdoanya Tapi yang membuat beliau Kusut saat Masa menjelang Perceraian Yaitu Masalah gosip Itu tadi Tapi mengenai hal gaib Mereka juga Beliau ini juga sudah tahu Dan beliau juga sudah mempunyai Proteksi Dan juga sudah Apa ya Memiliki keimanan yang kuat ya Jadi Semua kalau untuk hal gaib itu Beliau ini sudah tahu ya Dan beliau juga tidak merasa terganggu dengan itu Walaupun merasa terganggu Beliau juga memiliki proteksi yang kuat Terhadap dirinya sendiri ya Namun disini aku tigaskan lagi Keputusan untuk bercerai ini Disebabkan karena faktor Gosip dan juga berita-berita Yang memang disini Yang dikait-kaitkan dengan Apa ya Dengan satu orang Dan kemudian Itu juga yang menjadi Pemikiran ya Jadi beban pikiran beliau ya Bahwasannya Nih ya Dalam satu keluarga Kok ada Cinta gitu ya Yang digosipkan ada cinta Pada akhirnya kan Beban ini juga sudah berangsur Hilang ya Gosipnya juga hilang ya Walaupun disitu masih ada luka Dan Aku lihat seorang R ini Siapa sih yang harus aku percaya Gitu Tapi pada akhirnya Dengan kedewasaannya Dan dengan memilih jalan berpisah Untuk meredam gosip ini Karena berkaitan dengan satu keluarga Gitu sih Jadi kalau untuk yang dikaitkan dengan hal gaib Sebenarnya tidak ada Tapi ini Kaitannya dengan Gossip atau rumor Tentang adanya Itu tadi ya Kehidupan dalam rumah tangga itu sendiri Untuk hal gaib tidak ada Kalau untuk hal gaib Dia sudah tahu Bagaimana Untuk memproteksinya Kemudian juga Dari dalam diri dia juga Memperkuat keimanan dia Dan aku rasa Beliau ini seorang pendoa juga ya Dia tidak pernah takut Dengan tantangan hal gaib Tapi yang dia takutkan adalah Mulut-mulut orang Yang membuat rumor Dan gosip Yang menghancurkan Kehidupan rumah tangga Dan kebahagiaan beliau itu Oke Terima kasih Sampai jumpa di Ratu Ayu Sama-sama Terima kasih telah menonton!